Sama dia Sama gue Dan disini Hai guys, selamat datang kembali bersama saya dan saya dan anda dan kita adalah Dior Ya guys, balik lagi kakak gue yang lain lagi pada acara jadi kita silting berduanya Lauren May lah eh, berdua saja lah ini bahasa Cirebon bahasa Cirebonnya kurang lancar ya, jadi ini ada Ari Susono siap dan mobilnya apa nih? tahun berapa? ini Toyota Hagia ya tahun 2014 gitu kok masih baru tapi udah diacak-acak seperti ini ya enggak kok 2019 sekarang udah 2019 udah 5 tahun kok maksudnya udah diacak-acak seperti ini gitu siap siap ini mobil beli cerbon nih mobil ya Pak jadi gini kok dulu ceritanya ya awal mula kalau punya mobil ini tuh saya dulu itu dari masa peralihan ya Pak ya jadi masa peralihan saya dulu seringnya naik motor kok oh anak motor tak anak motor Tailuk motor Tailuk kok jadi baru-baru istilahnya ya baru pembe nyoba punya mobil jadi saya dulu kan istilahnya dulu pas naik motor tuh bensin yang 10 ribu ya oh iya sepatutnya 10 ribu 15 ribu gitu loh jadi saya tuh punya kepikiran gimana ya saya punya mobil tapi pengen rasa motor gitu loh kok mobil pengen rasa motor berarti Rory 2 Rory 2 siap bensinnya pengen rasa kayak motor gitu oh pokoknya iya jadi intinya tuh saya punya pengen punya mobil itu yang pertama kali di pikiran saya masing-masing saya mobil itu harus irit gitu loh tapi bener sih ya sebenernya mobil kan fungsi untuk kaki kita kemana-mana ah iya jadi kalau mobil di turbo pakai atas gitu gak enak ya ya gak juga sih itu kan masing-masing SNC masing-masing yang dari punya mobil gitu jadi kalau saya intinya punya mobil itu definisi mobil sendiri itu adalah suatu alat transportasi ya yang bisa membawa kita dari satu ke tempat ke tempat lain ya ke tempat lain ya ya iya itu definisi mobil menurut saya gitu ya saya pribadi karena mobil ini atau menggunakan mengambil Toyota? mengambil Toyota Agia kenapa saya ambil Toyota Agia sendiri? itu kan jadi dari tahun 2014 itu yang ada ya yang tiga silinder ya istilahnya yang 1000cc itu dulu saya yang tau itu ada Karimun ya kalau misalnya ya Karimun nah terus si ini nih Agia Airlines baru keluar banget dari 2014 itu jadi ada Agia ada Aila nah itu jadi pilihannya ada tiga kok jadi dulu tuh jadi misalnya saya pilih mobil itu ada Karimun ada Agia ada Aila nanti kalau misalnya dia mainin mobil yang bensinnya rasanya kayak motor ya? iya itu jadi jadi tadi ada pilihan tiga itu kan namanya orang jadul ya orang kuno istilahnya orang bapak-bapak itu punya mindset kalau pilih mobil itu pasti Toyota karena apa? karena ya sebuah cadangnya gampang bener sih itu bener sebuah cadangnya Toyota itu gampang sekali gampang loh maksudnya ada dimana-mana ada kawiannya gak ada buat dikawinin juga banyak ya ya harus part asli ya jadi jadi saya kenapa lagi itu memutusin pilih mobil akhirnya daripada Hetsu kan nanggung gak beda jauh lah harganya antara Hetsu dan Toyota jadi akhirnya kepilih lah si terus pertama kali diapain lo mainan mobilnya apakah standardan dulu kan berapa lama jadi dulu itu kan emang suka ya musim nguprak-nguprak ya dari zaman motor itu nguprak-ngupak ngutik-ngutik motor ngutik-ngutik apa ya jadi kalau pas pertama kali punya mobil ya gatel juga gitu misalnya jadi aduh pengen diapain ya tapi kan balik lagi gitu jadi mobil kan ini ibaratnya apa ya kalau kita mau modif itu ibaratnya kita kayak pelukis lah gitu lah kayak pelukis ya jadi kalau pelukis itu butuh apa butuh kanvas kanvasnya itu adalah mobil jadi bagi dia ini kaya-kaya akhirnya ya boleh gitu loh pokoknya ini dari awal modif ini saya dulu itu suka thailook motor itu suka-suka alat-alat Thailand Thailand gitu lah jadi konsep udah terbayang di mobil ini konsepnya thailook jadi dulu referensi dulu itu saya nyari referensi di instagram sih ya lagi dulu itu jadi instagram saya follow thailan-thailanan gitu lah jadi kayak ke bawah lah dari motor ke mobil itu masih nyambung gitu ah thailook aja selera ya itu iya pasti selera gitu lah dan dibanding apa maksudnya selain ya kan kalau modif yang saya lihat sih ya yang saya tahu ya ini ya kalau netizen kalau salah maaf kalau Thailand kan rata-rata maksudnya dia nggak terlalu banyak ubahan ya biasanya cuma ganti pelak lowering kit itu untuk visualnya pasti tampilannya lah ya tampilannya itu cuma ganti pelak terus agak pendek sedikit gitu lah ya depan belakang yang sama sebenarnya mereka kan main mesin ya tapi kalau untuk ini yang penting yang penting ngeluaran aja lah ini kelihatannya aja lah kelihatan Thailand kalau enggak tapi Jepang ya Jepang itu sebenarnya dari luarnya dilihat orang enak kelihatannya maksudnya pertama kelihatannya pertama modif untuk Thailand-Siri kenapa saya beli itu ee simple pertama simple dari budget ya pertama ini budgetnya simpel ya paling cuma nggak di pelak lah sama beli apa sih di peri gede gitu kan tapi nggak terlalu banyak kenapa sih sama yang kedua itu kalau untuk dipakai hariannya lebih enak lebih enak untuk segini gitu lah misalnya gimana kalau dipakai segini berani lah kemana aja lah berani ya padahal ya enggak ini 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 kalau berani mobil jalan-jalan kemana aja sih kalau mobil ini udah pasti Jakarta Cerbon Jakarta Cerbon pasti sebulan sekali pulang sering bolak-balik ya kan sering juga kemerak juga pusat sampai merak ujung-ujung jadi ini bener-bener mobil istilahnya kalau pesawatnya yang rush hour lah ya eh pokoknya bener-bener dipakai harus dipakai terus gitu karena nggak ada lagi kecuali kan si pos mobil banyak si pos enak sepini jam 1 gitu jadi mobil cuma satu jadi pokoknya yang bisa dimodif maksudnya yang bisa dipakai sehari-hari juga yang enak dilihat juga gitu fungsionalnya nggak enak fungsionalnya nggak enak jadi istilah mobil gitu jadi kenapa bisa milih aliran payload yang nggak tahu sih ini benar nggak payload apa nggak ya istilahnya ya pokoknya secara dia dia bersenuh gimana gitu oke bahas dari eksterior dulu nih Rie dari eksterior dari depan dulu nih dari kapasinnya ya masa nggak rapat atau gimana nih hahaha kok emang abdin deh ini kayaknya bautnya kurang dibawin jadi malap nah gini jadi apa istilahnya kan ala-ala racing gitu kalau ala-ala racing itu kan istilahnya kaki yang manap gitu jadi istilahnya biar adem ya ada angin kesini keluar gitu padahal masih standar ha 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 gitu lah pokoknya terus ini nih di kapasin sendiri ada apa nih nih waduh ini dummy soalnya ini bukan yang bukain dari sini beneran gampang jangan 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 dihucat ini dummy soalnya kalau dari jauh keliatan wah ini bisa dibuka dong ada kuncin gak ada cekan jadi dummy doang sih jadi sebenarnya namain kayak buat ya racing racing lukil lah ya maksudnya sebenarnya bisa juga cuma ngebobor tapi kayaknya agak yang penting keliatannya kayak gitu loh keliatannya kayak beneran nih tapi jangan di turun sih kita harusnya modif itu yang asli ini jangan di turun sedap kan jalan dari bapak hari terus kalau body fit sendiri apa yang jadi body fit dulu nih dari grill dulu ya sebenernya grill 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 ini saya miru lagi tuh kayak fc86 gitu sih ngikutnya kayak ada gini jadi ada corongnya gitu loh jadi saya buat disini nih grill yang sangat bagus ini mana sih gila bro membuak sah 3 hari jadi ya hahaha dia minta dikebut 3 hari jadi clipsnya ah di sini bawaan asli masuk kenapa saya masih bawaan bumbu tidak berani kenapa gimana ya istilahnya saya kena saktik ya istilahnya maksudnya gak pake access gitu jadi gimana caranya ini masih tidak kuat ya maksudnya ya maksudnya kuat ngantep polisi tidur apapun yang yang ada pipa ini kan berada sendiri seenggaknya dia kalau masih plastik itu ya dia masih agak kuat lah nah ini harus diperdebatkan ini sama Afin mencengahnya pembahasan bodi kit plastik dan fiber bagi dia bagi dia itu bodi kit plastik lebih kuat ya enggak sih gimana Afin gak tau bos itu bos yaa ya mungkin kayak masih ke logik ya maksudnya plastik lentur gitu tapi gak tau kalau bos mungkin dia fibernya ee FRS apa tuh fiber rasa plastik oke ini balik lagi iya berarti ada alat alat toe toe strap terus ini ada ini ini apa ini ini logo mobil mobil edisi SR ya SR sangat racing ya sangat racing ya nama saya sekatnya kayak kepingin punya mobil sendiri gitu punya brand sendiri SR kan ada type R ini SR oke yaa yang ini belanya asli ini konek 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 ke dalam konek 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 istilahnya buat ke dalam agak sedar lah ya gak tau sih butuh apa enggak mobilnya selesai nah ini lampu diri lampu di smoke aja biasa terus saya kasih ya sipit-sipit pakai biar-sipit dengis lah ya gini merengis fendernya nih fender fender gini ya saya kasih ya ala-ala fender fan gitu lah istilahnya dibolong-bolongin gitu ini kalau fungsional itu sebenarnya biar dingin biar dingin sebenarnya sih ya untungnya nih bolong sih ini kuncinya terus kalau kalau lantrop deskernya saya kasih dinginin buka biar ada tanggondrong sih sebenarnya ya ini ada apa ini? apa ini? buat saya belum apa ini? buat saya belum apa ini? sebenarnya ini punyanya Yaris oke Yaris Yaris lele dulu tuh saya pangkas-pangkas jadi masukin ke sini pas ya ya di pas-pasin sih namanya juga custom jadi custom sendiri ya jadi punya itu punya Yaris 2012 ya kalau nggak salah cetakannya terus udah di sini samping itu aja samping ini aja belakang 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 ini bagiannya spoon bukan? bagiannya bukan custom juga jadi ala-alanya ikutin spoon sebenarnya jadi kita cetak dia agak ngaceng-ngaceng gitu ya oke oke jadi biar nangit disini dia ini 5 gigi ya iya nggak tahu dia bisa lari apa nggak ke belakang sih lu sebenarnya ini kayak bodi kita ada yang belakang iya lu sebenarnya asal juga belakang ini si otocaster ini konsep ini tapi ya lagi itu lagi dapet ini 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 coba coba jadi ditumpluk dari belakang akhirnya dicium sama Ferrari mantasnya jadi akhirnya jadi akhirnya si Ferrari-nya itu sampai nggak enakan ya jadi akhirnya saya ganti pake paper obsidiannya tapi saya ngakalinya gimana ya paper obsidiannya tapi masih di atas ala-ala racing akhirnya itu biasa kalau balik lagi saya ke topet cari ini apa namanya nih? dipusat 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 jadi dipusat ya kasih kirilah sama saya potongin di sini ada yang ada yang ada yang dipusat dipotongin gero sih oh iya 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 bener ya iya tidak mau di tempatan di tempatan iya semaknya itu ke mana belakang ada lagi? belakang ada sih di bawah sebentar di gongor bar gitu gak mau di atas di atas yang paling sama yang di atas ya paling gila saya pakai sunroof sticker pake sunroof sticker kalau ini sunroofnya gue gak salah sih dia bukan ya dan XL gila sampe nafas banget iya soalnya nih XL agak, ini rimpit dikit loh padahal mobilnya kecil karena walaupun ini XL juga siap nih apa nih? apa nih? betit betit maksudnya apa tuh? jadi istilahnya ya buat nyombong aja di jalan gitu loh istilahnya ini kan mobil ini kan selalu dibully ya istilahnya kalo di netizen-netizen wah karen grup tapi kalo istilahnya dia baca ini kalo di jalan jadi gak ada orang-orang gitu ada orang yang masih tewe tapi menghargai produk buatan jadi jangan saya enaknya diciru-ciru ya ya gitu ya ini kaki-kaki pake apa nih? dari kaki-kaki sendiri saya mungkin di depan aja Re oh iya kaki-kaki pake apa nih Re kaki-kaki kaki-kaki di sini saya pake custom callover ya custom callover bisa naik turun ini bisa naik turun tapi ya custom buatan Bekasi kenapa? nah yang penting made in Indonesia kaki-kaki pake apa nih? kaki-kaki pake rokom prokom ring 18 lebar enam setengah 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 rata ya setengah rata ya ya gitu lah masih bunch-less league gak udah dapet sih udah punya seleranya gak masalah jadi kenapa saya pilih velg ini kalo dari jauh kayak regamaster tapi bukan hahaha dia memang nih uh regamaster emang nih waaat dari si dalem bukan emang putih yori ya 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 apa sih ini oh emang putih jadi ini sebenernya gak ada clipnya di sini sebenernya sebenernya fungsinya begini ya emang fungsinya emang gitu buat panjangan emang lori semuanya hampir ada fungsinya ini kan gak betul tapi kalo didapet gimana lori? membelilah jaman hahaha oke eksterior itu eksterior boleh kita masuk mesin mesin ya mesin jadi ini dia mesinnya mesinnya kayak eh eh ini ini standar pas kalian ada di rambut ini disini ya ini 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 waduh kabel banyak ini hahaha jadi apa ya katanya sih grounding gitu kabel grounding ya katanya sih biar kelistrikanya stabil tau sih apa enggaknya di palingnya untuk kebe mok City sama kompresor mok City sama kompresor ngatau gimana talus ya zink nama kompresor Nama kompresor hKS ala ala gitu doang ganti sama standar sih gitu doang mobil standar mesin lah ini yang tidak apa tadi ini yang ada tenaganya berkakak iya siapa jadi ini yang tadi yang ada yang apa pun gak ini raten di sini yang di awalnya gak hawa-hawana hawa acir saya gak tau gak ratennya oke jadi di situ sebenarnya ada harip ya jenis raya gak siap oke apa mau di liatin di cerium nih coba interior kita lupa interiornya wuhh, kaca-kaca kok gak apa-apa gak apa-apa boleh di... nyala ya waaah nah ini dia interiornya nah, ini interiornya wuhh, karbonnya ya karbon merah asli karbon itu? enggak mas, water printing karbonnya water printing gak apa-apa, yang penting kan terkesan karbon dari jauh kayak karbon ya red carbon gitu ya ya ala-ala aja ala racing ya disitu ada, ya biasalah indikator-indikator yang kalau ala-ala dinyalain titut-titut, padahal gak tau fungsi apa gimana? ya disitu banyak ya ada turbo timer, padahal gak ada turbo turbo timer dan ada RPM setir pake pake apa ini gak tau? ngomong ya Allah ini namanya mobil rush hour ya wajar sih pemakaian ya paling ala racing setengahnya menemani anda kemana-mana ya setiap mobilnya maksudnya panas sekali ya kok ya sih ya panas sekali ya panas sekali jok pake apa nih? jok jok ini apa? bright bright ala-ala racing jok dia pake bright 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 KW ya nyet bright KW akhirnya dia pake barang KW juga bright KW yang Oli gak mampu makasih ada audio? gak ada paling ya sabbar sabbar juga ada gunanya sebenernya sabbar disitu ya oke boleh dikasih liat kayak kamar sebenernya belakangnya nih oke ini ada baju jadi dia dia gini-gini dokter sumpah gue gak bohong dia dokter dia dokter jadi dia sering jarang pulang istilahnya ya dia bawa bajunya disini ini bener-bener nih mobil ras awar banget lah sampai anduk ada itu gantung gantung banget itu Sipar sebenernya fungsi sih cuman gak tau kenapa dia buat gantung begitu ya itu kegunaan Sipar sesungguhnya jadi bukan buat nahan body roll buat gantung ya disini gak ada sendal lumayan oke aduh jadi ngenak nih udah ngobrak-ngobrik mobilnya nih kenapa buat pake apa nih? kenapa oh iya kenal pot saya buatan nah tuh tadi keliatan tuh oke kenal potnya saya karena cinta produk Indonesia full set pake Alpino dari depan sampe belakang sedap boleh denger suaranya? boleh denger suaranya? boleh 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 denger suaranya? gak kayak kalian rompeng semuanya suaranya enggak lah beda enggak tinggerung sedikit boleh? boleh boleh buat pokok oke cukup cukup membunuh melingat saya cukup membunuh melingat saya oke ini turbo timernya jadi mesinnya gak langsung mati oke mungkin cukup sekian kali ya Ari kita kabur-kaburin mobilnya Ari ya ya jadi mungkin mobil ini bisa menginspirasi kalian semua yang punya Ayla atau Agia saya sih cukup oke kayak gini buat kalian apa enak banget yang bener sih seriusan ya mungkin itu aja terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.